Halo bosku selamat datang kembali di PRG VIPSTUR bersama lagi dengan kita bosku dengan khusus yang tetap tamfan dan seperti biasa kali ini kita akan membahas sesuatu soal vip dan kali ini kita kedatangan liquid dari Bomber Blue Bomber Blue Bomber Blue Deep Liquid ya satu ya cuman satu aja hellhaha eh Tir spesial GunaELLA keliatan gling gung gross Dapet 60mm VGPG nya disitu ohiya dengan rasio VGPG 60 VG 40 PG Nikotin TKNG dan disini enggak ditulis untuk varian rasa apa ya enggak ada deskripsinya Oh ya kaosnya dip terima kasih sekali lagi buat dipilih dia sudah dipirimi satu buah liquid sama kaos apa itu film the sensation artinya Pak rasakan sensasinya kalau aku pakai device ini review tetap aja kayak kemarin enggak ganti-ganti terus berapa bulan aku pakai Ringo McMahon 228 Watt pakai RDA-nya artapi dua koilnya pakai Mete Coil yang alien ini kapasnya pakai Oli omnya kalau aliennya Mete itu dapat 0,18 Watt Om running di 70 Watt Om sih kalau dari baunya nih kayak full sirsat sih sirsat banget ini dari baunya dari segi rasa nih kalau pas dijelat tuh sirsat kejut tapi kayak ada apa mau strawberry strawberry nya ya dikit lebih tebel apa sirsatnya ya aku dirasain itu emang sirsat strawberry nya tipis-tipis-tipis tipis-tipis-tipis angin ini kita drip sepik device mas aku nge-drip oh iya dan untuk device nya kali ini pakai Viva 248 248 245 cok 245 dari Hippo Vib dan untuk RDA nya pakai reload S single coil dan untuk call nya aku nggak pakai dari Mete Fuse Clapton dengan ohm nya kalau nggak salah 0,39 dan sekarang running di Potensio 2,5 dan untuk kapasnya pakai Atomic Cotton Premium Band V2 ini kalau bau cloud nya sih sirsat banget pak malah strawberry nya itu nggak ada kalau ini bau gini loh kalau kalau cloud nya ya iya bau cloud nya ini ini baunya sirsat mirip yang sebelah sih mirip 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 yang hijau-hijau 100mm kalau dari cloud nya loh ya oke kita puff ya pak kalau dari cloud nya itu kayak ada bau-bau kejutnya gitu tapi nggak tahu kalau kalau di puff ini dari cloud nya nggak ada bau-bau strawberry nya bukan cuma ada bau-bau sirsat sirsat anggel temen iya lain kalau di cium jadi kalau bau cloud nya ini beda kalau di puff itu bau apa? indial ini itu para strawberry baru esnya sirsat kak indialnya apa? strawberry strawberry kecute enak kalau dari kejutnya itu sirsat kejut kejutnya sirsat itu sirsat yang sirsat yang memang kejut pak iya kan kalau setting kamu gimana? liquid dip ini termasuk golongan liquid fruity ya pak fruity ya dingin kan bukan minuman pak kalau menurut pribadi ya kalau menurutku itu inhale bener banget strawberry strawberry tapi kalau menurutku ini kejutnya dari strawberry strawberry kalau menurutku lah ya menurutku pribadi kalau di setting aku sirsat ini mas sirsat ya dan untuk excelnya ini excelnya bener-bener pure sirsat tapi menurutku ini sirsatnya sirsat manis sih ya mungkin mungkin kejutnya itu ada dari sirsatnya dikit cuman kalau menurutku kejutnya itu lebih dominan ke anunya strawberry strawberry kejutnya kalau menurutku lah ya strawberry Indonesia kejut dan kalau untuk manisnya sih ini pas sih menurutku pas pas ini kalau dinginnya juga pas dinginnya juga pas ya ini ini gak terlalu over dinginnya gak kayak yang sebelah ya aku yang udah terbiasa sama creamy kan aku untuk liquid daily aku pakai creamy setiap hari dan aku nyobain liquid ini enggak batuk ini dinginnya masih friendly banget cocok banget kalau musim panas panas tapi sayangnya musim hujan dan untuk manisnya ini aman aman banget dingin aman manis aman tanong sal flavor flavornya sih ini ya kalau menurutku pribadi sih ini flavornya buah bukan minuman tebel ya tebel apanya cenderung kemana strawberry si sirsat kalau menurutku balance antara sirsat sama stroberinya sih balance kalau menurutku tebel tebel sama-sama tebel ya balance beda sama aroma cloutnya ya beda dan beda waktu dijilat juga kalau dari segi nikotinnya seperti biasa kan buah seperti kalau nikotin 6 nikotin 3 itu kayak-kayak nikotinnya itu emang ketutup sealernya ketutup dinginnya seperti biasa kan liquid dingin itu selalu nikotin hitnya nggak dapat garuk-garuknya ada tinggi-tingginya tingkat rasa aja dan untuk dari segi manisnya sih ini aku suka banget dan untuk tingkat sukanya aku pribadi sih 1 per 10 untuk tingkat sukanya dari manisnya ini 9 dan kalau dari segi over nggaknya ini 6 lah eh 5 5 pas banget aku suka banget di segi manisnya dan untuk segi flavor flavornya sih ini aku sukanya dia balance terus tebel ya tebel banget ini dan main-main ya dan untuk dari segi flavornya sih 1 per 10 aku 8,5 lah 8,5 dan untuk dari segi dinginnya dinginnya sih masih friendly jadi dinginnya sih 6 lah September 10 dari kecutnya kecut-kecutnya kecutnya sih sensasi aja ya buat pelengkap pelengkap aja mungkin jadi kecutnya kayak cuma lewat doang ya yaudah kalau di settingan itu kurang lebih ya sama sih seperti dari segi flavor dari segi mi coffee apa manisnya flavor ingin kurang lebih ya nilainya sama seperti settingan relojnya sih sama ya sama nilainya dan kalau dari semua aspek aku bisa kasih nilai untuk liquid ini dari semua aspek sih 9 lah 9 9 enak sama juga sama wajib coba bos ruti dan ini untuk botol 100ml cabai gorilla 60ml 60ml eh tolong tolong di deskripsi ya bagi yang mau wholesale atau eceran juga bisa silahkan hubungi aja di deskripsi dan seperti biasa ini kita nyobain di settingan kita sendiri-sendiri settingan orang beda-beda jadi jangan jadikan video ini sebagai patokan buat kalian yang ingin nyobain liquid ini silahkan cobain aja sudah tersedia di webstore terdayangan terdekat liquid enak ya bos ini kita review jujur agak percaya jalan-jalan gak usah nyatap komen tuk tenang bos santai bos konfisir semuanya tenang mbak ini memang seperti itu asuh oke segitu aja ya bos review kita kali ini segitu dulu untuk video kali ini jangan lupa like komen share subscribe bos loncengnya jangan lupa kalau kita upload mungkin satu minggu satu kali kalau ada kalau loncengnya dibunyikan bisa kita uploadnya kapan bisa langsung nonton yuk yuk seminggu dua kali upload kita di usahakan oke salam salam peppers salam peppers